Intro Hampir sebagian besar masyarakat desa Belungdowo, Jawa Timur bermata pencarian sebagai nelayan pencari kupang. Kupang ini sejenis kerang kecil yang hidup di rasar pasir berlumpur di muara sungai. Para nelayan yang tinggal di selatan kota Sidoarjo ini biasa mencari kupang saat air surut di waktu hari menjelang subuh. Sudah terlihat kesibukan perahu kayu nelayan pencari kupang merapat ke darat dan tinggal digumpulkan ke dalam karung. Satu karung ini bisa menampung sekitar 50 kg kerang kupang. Jika diolah, bisa menghasilkan sekitar 10 kg daging kupang. Ukurannya beragam, dari kecil hingga besar tergantung musim. Seperti saat musim kemarau seperti ini, kupang hasil tangkapan nelayan berukuran kecil-kecil. Selama turun-menurun mencari kupang, nelayan hanya mengandalkan keberuntungan untuk ukuran kupang yang didapat setiap hari. Dalam sekali pencarian, bisa didapatkan kupang segar sekitar 100 kg bahkan lebih. Kupang-kupang ini selanjutnya aku cuci bersih sampai sisa lumpur atau pasir yang menempel benar-benar hilang. Kerang-kerangan jenis kupang ini bisa dijual utuh dengan kulitnya atau dijual setelah diolah berupa daging kupang. Kupang bersih biasa dijual ke pedagang pembuat kerupuk atau makanan yang berubah dasar kupang. Sebelum diolah, harga kupang adalah 200 rupiah per kilogram. Jika masak dan bersih, daging kupang bisa dihargai 1.000 rupiah per kilo. Kali ini, aku akan mengolah kupang menjadi salah satu bahan dasar pembuatan lonong kupang Kasidoarjo. Untuk mengeluarkan isi dari cangkangnya, kupang direbus ke dalam dandang yang sudah berisi air mendidih. Pemasakan ini akan membuat cangkang kupang terbuka dan isinya terlepas dari cangkangnya. Pengaduk kayu yang diberipar pengaduk ini berguna untuk mempermudahkan membuka dan mengeluarkan isi kupang dari cangkangnya. Sekali rebus, dandang berukuran sedang ini menampung sekitar 5 kilogram kupang yang direbus selama 10 menit. Lalu hasil perbusannya ditiriskan terlebih dahulu, baru bisa dibisahkan antara cangkang dan isi kupangnya. Kupang memiliki asam amino esensial yang baik, seperti treonin, valin, dan metionin yang berguna bagi membangun jaringan otot. Kandungan mikronutrien kupang seperti zat besi dan zinc dapat membantu pembentukan sel darah merah serta metabolisme tubuh. Hasil rebusan kupang yang diletakkan di irik anyaman bambu ini, aku ayak di dalam wadah berisi air. Fungsinya, agar isi kupang yang masih tercampur dengan cangkangnya bisa terpisah. Dengan menggoyang-goyangkan irik bambu, isi kupang yang mengapung akan dikeluar dari irik dan tertampung dalam wadah bapak. Sementara cangkangnya akan tetap di dalam irik bambu dan bisa langsung dibuang. Aku harus hati-hati saat mengayak isi kupang, agar cangkangnya tidak ikut keluar dari irik dan tercampur dengan daging kupang. Daging yang sudah terpisah dari cangkangnya akan terkumpul di dasar bak ini. Aku tinggal mengambilnya dan mengumpulkannya ke dalam paskor. Hasil rebusan daging kupang ini akan dimasak menjadi kuah lontok. Daging kupang direbus kembali ke dalam air yang sudah dididihkan. Sebagai pemanis, irisan gula merah ditambahkan ke dalam panci. Tidak lupa, garam dan bawang ikut dimasukkan sebagai bahan pelengkap dan menyedap kuah kupang ini. Kuah kupang mengacu kepada kuah lontok yang berisi kupang sebagai lau utamanya. Lontok kupang diracik ke dalam piring yang berisi ulekan bawang putih dan cabai rawit. Lalu petis udang, serta air jeruk nipis dimasukkan. Perpaduan bahan dasar bawang, cabai dan jeruk, serta petis inilah yang akan memberikan sensasi rasa asam, manis dan segar. Lontok nasi diiris kecil dengan tambahan lentok ubi. Bu, kupangnya sudah matang, Bu. Kemudian disiram dengan kuah kupang yang sudah aku buat. Hasilnya, kupang lontok yang kaya akan protein ini sangat nikmat. Untuk menikmati sebering kupang lontok, dibutuhkan hampir 3 kg kupang segar. Kelelahan saat pembuatan kupang, terbayar dengan lezatnya kuliner masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur ini.